Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap upaya peningkatan tarap perekonomian masyarakat nelayan kecil yang berada di daerah pesisir, pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan bantuan berupa perahu pompong beserta peralatan tangkap ikan kepada nelayan kecil, terutama yang berada di wilayah pesisir. Dusun Perisai Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah mendapatkan 15 unit pompong sampan mesin 0,5 GT beserta peralatan tangkap udang dan ikan dari KKPRI yang secara langsung diberikan oleh Perwakilan Direktorat Pendaya Gunaan Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, Syed Saripudin, dan langsung disalurkan kepada masyarakat nelayan Dusun Perisai Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, Syed Saripudin mengatakan, bantuan tersebut didapatkan berkat kerjasama antara kelompok nelayan dengan Dinas Perikanan Inhil serta peran serta Bupati Inhil yang tak kena lelah menjemput bantuan tersebut kepada pemerintah pusat. Dirinya mengharapkan, masyarakat dapat menjaga dan merawat bantuan yang telah didapat sehingga bertahan lebih lama. Serta, Sekda juga mengajak dan menghimbau masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan wilayah perairan yang menjadi mata pencaharian sehari-hari tersebut. Alhamdulillah ya pada hari ini dari Kementerian Kelautan Perikanan memberi bantuan 15 unit pompong dan alat tangkap ikan bagi masyarakat Dusun Perisai Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah. Kita lihat tadi kita sudah menyerahkan 15 unit, mereka alhamdulillah ya luar biasa sangat berbahagia dengan bantuan ini karena mungkin selama ini ada meminjam, kemudian ada sebagai buruh nelayan, tapi hari ini mereka sudah memiliki punya sendiri berkat usulan dari Dinas Perikanan dan Bupati Intergelir kepada Kementerian Kelautan Perikanan. Kita tadi, saya sendiri yang langsung menyerahkan kepada para nelayan ini, tentunya kita berharap para nelayan bisa menggunakan alat-alat tangkap dan pompong ini untuk menangkap ikan, udang, kepiting yang ada di sini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, perwakilan Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sukap Tono mengatakan pihaknya akan selalu memantau perkembangan terhadap penggunaan alat tangkap dan bantuan lainnya. Dukungan serta kerjasama antara pemerintah kabupaten kepada masyarakat nelayan melalui Dinas Perikanan yang ada di Inhil sangat diperlukan. Kedepan, kerjasama yang telah bagus agar dapat lebih ditingkatkan lagi. Sukap Tono juga mengharapkan bantuan yang telah diberikan agar dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjual belikan. Kami insya Allah akan memantau terus untuk perkembangan Kabupaten Inhil ini, tepatnya di puluh-puluh kecil nih Pak ya. Insya Allah kalau nanti akan menindaklanjutin usulan-usulan yang akan disampaikan. Insya Allah kita sama sih Pak semuanya ya. Kita tidak bisa memprioritaskan karena di kementerian ini, tepatnya di pesisir puluh-puluh kecil ini, semuanya punya lokasi untuk seluruh Indonesia Pak. Tapi tergantung dari usulan-usulan yang di ajukan Pak. Saya kira cukup bagus di sini usulan dari daerah-daerah ini, tepatnya di Dinas Kelautan ini. Jadi kami selaku dari wakil dari subdit, tepatnya di pesisir puluh-puluh kecil. Kami sangat menghargai dan nanti akan ditindaklanjutin untuk usulan-usulan yang kita coba. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Muhtarte mengatakan, terbatas anggaran saat ini menyebabkan bantuan kepada para nelayan kecil tidak maksimal. Berkat kerjasama yang solid antara pemerintah dengan masyarakat, bantuan dari kementerian dapat terkucur di Kecamatan Mandah. Bantuan dari kementerian tersebut merupakan kali kedua di Kabupaten Indragiri Hilir. 14 unit sebelumnya diserahkan di Kecamatan Enok dan 15 kedua untuk Kecamatan Mandah. Kedepannya, pihak Dinas Perikanan akan berusaha mengajukan bantuan kembali kepada pemerintah pusat untuk peningkatan perekonomian masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kita menyadari, sadar betul bahwa anggaran kita sangat terbatas, khususnya untuk nelayan kita. Dari 29 ribu itu lebih kurang, 5 ribu lebih lah yang mempunyai pompong. Masih banyak lagi. Karena itu kita harus berupaya untuk mendapatkan, untuk memperjuangkan nasib-nasib nelayan kita. Alhamdulillah dari kementerian kita mendapat perhatian. Nah untuk tahun ini, untuk tahun ini kita sebelumnya dapat 14 unit di Koleno dengan perawai yang sama. Tahun ini dan sekarang mendapat 15 lagi. Jadi artinya secara bertahap terus kita mendapat bantuan, tetapi kita terus harus bersama-sama untuk berupaya. Rasa senang dan rasa terima kasih yang tiada terhingga disampaikan oleh Ketua Kelompok Nelayan, Dusun Perisai Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Ramli. Dengan ada bantuan berupa perahu pompong mesin tersebut, akan dapat lebih meningkatkan pendapatan hasil tangkap sehari-harinya. Saya sangat terima kasih yang berdapat. Sejujurnya keuntungan besar bagi saya selama ini, tak bisa dinilai dengan apa-apa Pak, dengan pemberian Bapak itu saja. Ya minimal lah kalau nelayan diarah kami, sebelah hilirnya ada satu barang parit kan. Memang pakai kayu itu lho Pak. Tak ada alat tangkap yang pakai mesin gini kan. Itulah saya mengajak Pak Kandar, bikin proposal untuk mengajukan ke atas, untuk minta bantuan yang alat seperti ini. Lebih pertama kali, jauh-jauh Pak, yang tidak dikejar itu jauh. Kadang keduluan, orang sondong ini kan dulu, yang nyondong banyak. Itu saja kekurangan kami, ya pakai kayu. Jauh teruk sedikitnya untuk mengejar, untuk lebih pendapatan itu saja. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kebupaten Indra Girihilir, Seth Saripudin, beserta rombongan perwakilan KKPRI, meninjau lokasi pabrik es, dan hasil tangkap nelayan yang siap dikirim, dijual, keluar daerah. Popi Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.